Oke guys disini kita mau coba hitung ya guys ya Apakah untuk skin beyond the cloud ini bisa kita dapetin secara gratis apa enggak coy Kemarin kita udah bahas ya untuk tiketnya Jadi kalau dari tiketnya beyond the cloud ya guys ya Kita itu kata monton itu bisa dapet sekitar 41 tiket coy Ya kita bisa dapet 41 tiket Nah sayangnya disini untuk pre-order kita enggak dapet tiket guys Harusnya kita bisa dapet sampai 42 tiket ya Tapi sayang disini untuk dari pre-order disini ternyata enggak dapet tiket guys Kita cuma dikasih kayak ini nih Cuma dikasih efek recall dan ini trial 1 hari Harusnya sih daripada dikasih recall mending dikasih tiket aja lah Karena tiket itu jauh lebih berguna ya guys ya daripada trial 1 hari ini coy Nah oke jadi disini ini udah bisa langsung kita gacah Tapi disini gue enggak bakal borong untuk skinnya Karena ini ya guys ya kita tunggu besok untuk tiket gratisnya aja Nah disini kita akan coba lihat ya Jadi untuk ngambil 1 skin beyond the cloud itu butuh 800 poin Dan kita akan coba lihat ya seperti apa efeknya coy Seperti apa animasinya Nah ini di animasinya coy Jadi dia jatuh ya dari atas pesawat atau kapal terbang gitu Terus ditolong sama si Edith Tuh ditolong sama si Edith coy Terus ini untuk si Edith nih Nah Edith dia menyelamatkan si Safir coy Kalau untuk Edith sih gue kurang suka ya guys ya Gue lebih suka si Safir coy Safir keren banget sih ini skinnya Safir guys keren banget guys Jadi untuk harganya disini masing-masing kita butuh 800 poin ya guys ya Enggak tahu 800 poin ini kira-kira butuh berapa tiket Atau butuh berapa kali gacha Nanti coba kita hitung Disini juga ada seperti efek recall yang bisa kita tukarin Harganya 300 poin ya guys ya Recallnya bagus banget ada ikan pausnya Terus ada ini Ini efek spawn dan ini efek kill Ini efek ini nih Efek notifikasi dan ini ada battle emote Ini ada untuk gift Ini ada ini juga untuk gift Dan ada ini guys Ada hero nya juga ya bisa kalian tukarin Oke disini kita akan coba ini ya guys ya Kita akan coba tes Kira-kira untuk dapetin 800 poin ini Butuh berapa diamond atau butuh berapa kali gacha Oke kita coba ya guys ya Kita coba gacha 10 kali Anggap aja ini gue pake 10 tiket guys Jadi pake 10 tiket kira-kira kita dapet berapa poin Kita tes teman-teman Dapet berapa Oke kita lihat kita langsung dikasih battle emote ya Nih 10 20 dapat berapa nih Dapat sekitar 93 coy 93 poin Jadi artinya kalau setiap 10 kali gacha Kita dapat sekitar 90 sampai 100 poin Jadi artinya untuk dapetin skin si beyond the cloud Untuk dapetin 800 poin Itu kita harus gacha sebanyak 80 kali sampai 90 kali coy Jadi ini kesimpulannya Untuk 41 tiket yang dikasih sama monton Itu gak cukup untuk kita tukarin sama skin beyond the cloud Ya guys ya itu kita kurang setengah lagi Jadi kalau kalian mau dapet skin beyond the cloud juga Setengah poin lagi itu kalian harus cari pake diamond biru guys Jadi kalian harus gacha sendiri pake diamond tambahan ya guys ya Coba 1 kali gacha atau 1 tiket dapet berapa poin Dapet berapa guys Dapet 8 cuman cok Coba lagi guys Ya dapet 12 ya Dan disini juga untuk gachanya itu gak ada skin elite Gak ada skin epic ya guys ya Cuman ada skin beyond the cloud Ya rata-rata palingnya dapet ini sih Dapet kayak ini Dapet esen ini coy Dapet poin-poin ini Kalian kumpulin deh poin-poinnya sampai 800 ya Berarti untuk 41 tiket yang dikasih sama monton Itu gak berguna dong bang Sia-sia dong Gak bisa dapet skin untuk apa dikasih monton Ya sebenarnya berguna guys Terserah kalian Kalian mau kejar tiketnya apa enggak Kalau kalian kejar kalian bisa dapet 41 tiket Ya 41 tiket berarti bisa kumpulin sampai 400 poin 400 poin bisa kalian tukarin deh Sama ini Sama efek recall coy Jadi mungkin monton sengaja ya Supaya kita bisa tukarin sama efek recall Kalau kalian mau tukarin sama skin Kalian harus gacha tambahan Pake diamond sendiri Ya guys ya Jadi kira-kira begitu ya guys ya Untuk tiketnya akan muncul Di tanggal 19 Agustus Untuk ronde pertama Dan ronde kedua Akan muncul di tanggal 26 Agustus Sampai jumpa di video selanjutnya sub indo by broth3rmax